Buya Yahya menjawab Bagaimana pula asal-usulnya Buya Dan apakah benar puasa Daud termasuk amalan sunnah yang sangat berat Sebab ada yang mengatakan bahwa puasa Daud tidak boleh sebarangan dilakukan Kecuali memang mendapat ijazah dan tidak boleh berhenti seumur hidup Jika benar, apakah ada amalan lain yang dapat mengganti atau secara dengan puasa Daud Buya Syukur Buya atas jawabannya Syukur Wassalamualaikum Wr. Wb Kita tidak pernah tahu puasanya Nabi Daud kecuali karena Bakin dan Nabi menyebutkan Ceritanya ada orang senang puasa Puasa setiap hari gini 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 Sampai Kurus sampai Nabi lupa Kamu itu siapa Saya al-bahili dulu yang pernah datang kepada Nabi Rasulullah Oh dulu kamu sengger sekarang kurus Puasa setiap hari Akhir minta diajari Nabi untuk berpuasa Ya puasalah paling tidak ya Sebulan tiga kali lah Itu sudah cukup Masih kurang Ya itu Senin Kemis dan sebagainya Masih kurang Ya sudah Puasalah seperti puasa Saudaraku Daud Puasa Nabi Daud Puasa Nabi Daud itu adalah sehari puasa dan sehari tidak Ini adalah sunnah Dan tidak pakai ijazah Yang ingin teruskan Jangan pakai aturan sendiri Siapa mengatakan harus umur hidup Sungnah kok jadi wajib ini Ilmu dari mana itu Jangan seksa orang yang berbuat baik Akhirnya mau mengambil puasa Saudara Daud tidak berani Kenapa Karena kalau puasa Daud harus selamanya Siapa bilang Sungnah kok jadi seterusnya Ini dari mana Ini kadang-kadang ilmu itu Diambil dari orang asal-asalan begitu Selagi puasa itu sunnah Ya sunnah Mungkin tahun ini Anda bisa menyelesaikan puasa Daud Alhamdulillah Bulan ini puasa Daud Setelahnya saya puasa setiap hari Setelahnya wajar Sunnah ya sunnah Jangan ditakut-takuti Ini mungkin pakai ijazah lagi Ijazah apa Seperti Senin Kemis Nabi sudah menyebutkan Nabi sudah menganjurkan Nabi mengajarkan Selesai Pakai ijazah Sudah pakai ijazah Diikat Harus-terusnya Berat Enggak bisa Memang berat puasa Daud Apa Puasa Daud beratnya apa Kalau orang biasa puasa setiap hari itu Jam makannya itu teratur Tertata Tapi kalau puasa Daud itu Waduh susah Berat dari sisi Ngamalkannya yang paling beranung Hari-hari puasa Hari-hari tidak Tapi Ternyata bagi sebagian orang Juga mudah Enggak Enggak ada Harus pakai ijazah Seperti itu Dan yang ingin berhenti Berhenti Puasa Daud bisa berjalan Dalam seminggu Selesai boleh Sembulan boleh Dan Daud Maksudnya Daud itu Surahnya Nabi Daud Saya ingin puasa Daud Sehari puasa besok Tidak Sehari puasa besok Kalau ternyata Mestinya hari ini Saya tidak puasa Daud Kebetulan hari Senin Puasa hari Senin Karena puasa hari Senin Dikukuhkan Diajarkan Nabi SAW Jadi jangan kaku Benar Tidak boleh puasa hari ini Kenapa Saya akan puasa hari Daud Maksudnya apa Giliran puasanya kan Hari Ahad Perit Senin Tidak boleh saya puasa Dari mana ilmu itu Hari Senin Hari Sunnah kok Jadi tidak boleh puasa Ya puasa hari Senin Daudnya gimana Nanti selasa Jangan puasa Biar terlihat Setelah puasa Tidak Puasa tidak Jadi ingat Selagi Sunnah Adalah tetap Sunnah Kecuali sudah Nader Saya Nader Akan puasa hari Senin Maka besok hari Jadi nah Wajib Kalau tidak Tidak tetap Sunnah Jadi jangan ditakutan kita orang Akhirnya orang mengambil Mengamalkan puasa Daud Ketakutan Kenapa Harus seumur hidup Ya ada itu semuanya Baik Semoga Allah mudahkan Kita melakukan kebaikan Sunnah Ada tetap Sunnah Dan rindulah Untuk melakukan Sunnah Coba semua Sunnah Sesaat puasa Daud Sesaat puasa ini Puasa Masya Allah Itu puasa Kata Nabi Sebaik-baik puasa Dan puasa yang dijalani oleh Saudaraku Nabi Daud Sehari berpuasa Sehari berbuka Seperti itu Wallahu'alam Bissawab Sesaat puasa Daud